Mbak, mau minta maaf enggak mbak? Atau ada mau disampaikan mbak? Permohonan maaf atau seperti apa mbak? Tersangka Mehta Iriati hanya terdiam saat ditanya wartawan. Bahkan Mehta juga tidak mengucapkan permintaan maaf ataupun penyesalan atas perbuatan yang ia lakukan. Mehta Iriati merupakan pemilik daycare sekaligus influencer parenting yang kini telah ditetapkan sebagai tersangka penganiayaan balita. Korban penganiayaan yang terjadi daycare ini ternyata tidak cuma satu. Menurut polisi saat ini sudah ada dua laporan terkait penganiayaan terhadap anak yang dititipkan di daycare tersebut. Total korban sampai saat ini yang sudah laporan dua ya. Jadi, ya, inisialnya yang pertama itu MK, yang kedua itu HW. Usia yang pertama dua tahun, yang kedua usianya sembilan bulan. Pasca terkuah keadanya kasus dugaan penganiayaan di daycare, sejumlah orang tua pun berencana memindahkan anak mereka ke tempat lain. Akibat perbuatannya, Mehta Iriati pemilik daycare akan dikenakan hukuman berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak Pasal 80 ayat 1 dan 2 dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun penjara. Tim Liputan, Kompas TV Saudara, kasus kekerasan terhadap anak bukanlah kali pertama terjadi. Dan mirisnya banyak orang terdekat yang tidak lain merupakan pelaku kekerasan. Lalu bagaimana kasus penganiayaan di daycare Depok ini ke depannya memiliki pengawasan yang lebih optimal? Kita bahas dengan Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI, sudah ada Mbak Diyah Puspitarini. Selamat pagi, Assalamualaikum Mbak Diyah. Selamat pagi Mbak Adisti. Kemudian juga ada psikolog anak, sudah ada Mbak Novita Tandri. Selamat pagi Mbak Nov. Selamat pagi Mbak Adisti. Selamat pagi Mbak Diyah. Saya betul-betul miris sekali dengan apa yang terjadi di daycare Wensen di kawasan Depok, Jawa Barat. Ini kita bahkan sudah melihat bagaimana videonya viral beredar di media sosial. Saya langsung ke Mbak Diyah dulu. Mbak Diyah, dari temuan KPAI apa saja yang ditemukan fakta-fakta soal Wensen School ini atau daycare ini? Yang pertama, daycare ini memang belum berizin ya. Belum berizin, kemudian juga belum ada monitoring serta pengawasan ataupun supervisi baik dari Dinas Pendidikan. Kemudian juga belum ada keterangan untuk pengurusan NIB ya, nomor yuk berusaha. Kemudian yang ketiga, kami juga mendapati bahwa korban tidak hanya satu orang anak. Dan sebenarnya sudah sejak dari pelaporan yang pertama itu kami sudah menghimbau barangkali ada warga ataupun juga orang tua yang menyekolahkan di daycare tersebut anak yang mungkin jadi korban. Karena memang di kasus daycare ini, mungkin bukan yang pertama ya Mbak. Jadi sebelumnya itu juga pernah ada di tahun 2023 juga pernah ada dan kasusnya hampir sama. Satu tidak berizin, kemudian yang kedua juga korban lebih dari satu. Kalau untuk izin itu kan memang sangat ketat ya, terutama untuk daycare. Termasuk pengelolanya itu juga ada standar khusus dan kompetensi khusus Mbak. Ada standar khusus dan juga kompetensi khusus untuk bisa mendirikan sebuah daycare. Nah berarti daycare yang ini tidak berizin dan izinnya hanya apa berarti? Paut kah atau bagaimana? Atau sekolah? Ya izinnya hanya paut. Sementara kalau daycare ini kan termasuk TPA Mbak. Jadi masuk dalam kategori pendidikan non formal, kemudian ini juga masuk TPA. TPA itu tempat penitipan anak. Dan jelas sangat berbeda izinnya begitu. Oke jadi bisa dikatakan daycare ini memang tidak berizin dan izinnya ini hanya paut begitu ya sekolah ya. Nah kalau kita melihat begitu, berarti KPAI ini akan membuka posko aduan atau bagaimana? Kalau melihat ada peluang kemungkinan sebenarnya korbannya tidak hanya yang ada di dalam video viral itu saja? Betul. Jadi sudah sejak hari Rabu ya sebenarnya kami sudah menginformasikan. Dan kemarin Pores Depok sudah menyampaikan bahwa sudah ada dua pengaduan lagi dari anak yang bersekolah di daycare tersebut. Nah mungkin barangkali kalau masih ada lagi silahkan bisa ke KPAI atau juga langsung ke Pores Metro Depok begitu. Oke jadi berarti ada dua lagi pengaduan baru begitu ya? Ya betul. Dari temuan KPAI ini daycare ini beroperasi sejak tahun berapa? Ataukah ini TK PAUD dulu yang kemudian beroperasi baru daycare-nya kemudian beroperasi menyusul atau seperti apa? PAUD dulu mbak, PAUD dulu ternyata. Jadi saya kalau tidak salah mungkin sekitar lima tahunan ya baru setelah itu ada daycare. Oke daycare-nya ini berarti sudah berlangsung berapa lama? Sudah ada temuan dari KPAI? Setahun? Dua tahun? Belum ada informasi mbak karena tutup ya. Jadi kami juga belum mendapatkan, belum bisa menemui pengelola yang lain. Oke saya ke Mbak Nov. Mbak Nov ini kan miris sekali ya bisa dikatakan tersangka ini adalah influencer parenting. Kenapa bisa begini begitu? Mbak Nov. Mbak Adisti, bicara influencer parenting beda dengan orang yang expert di bidang parenting. Oke. Dalam arti harus punya kompetensi Mbak Adisti latar belakang pendidikan dan juga pengalaman. Itu menjadi kata kunci. Jadi orang yang menjadi pemilik dalam hal ini berarti kan kita sebut sebagai bukan saja prinsipunya tetapi juga owner. Kebetulan saya sendiri punya daycare dan ini sangat-sangat merusak nama daycare. Untuk tadi menyambung dari pertanyaan kepada Mbak Adisti, kalau bicara membuka daycare yang pertama adalah harus punya izin. Jadi izin ini jadi nomor satu. Karena kalau sudah punya izin berarti persyaratan yang harus diikuti itu panjang sekali Mbak Adisti. Kalau bicara regulasi dari Kemendikbut Ristek itu panjang. Jadi saya beli contoh misalnya, setiap anak yang dititipkan ke daycare sebelum surat izin keluar itu berhak punya tempat di mana anak bisa bergerak itu 3 meter persegi. Lalu belum bicara ventilasi udaranya, belum bicara ruangannya, tempat mereka untuk bisa bergerak untuk motorik kasar, motorik halus gitu ya. Lalu belum bicara kebersihannya, belum bicara pembagian daripada pengasuh, daripada guru, kalau di bawah 1 tahun itu 1 banding 1. Oke jadi menangani 1 anak, 1 pengasuh begitu ya? Betul, itu untuk di bawah 1 tahun. Di atas 1 tahun sampai 2 tahun itu 1 banding 2, 1 banding 3. Di atas 3 tahun itu 1 banding 3 sampai 1 banding 4. Semua aturannya ini jelas banget dan saya sangat-sangat disayangkan bahwa bisa beroperasi saya yakin sudah beberapa tahun gitu ya. Karena kalau kita lihat di dalam Instagramnya cukup rame sampai 53.000 K ya, 53.000 K follower yang ada di dalam. Dan itu animonya besar sekali. Berarti sudah berjalan bertahun-tahun mbak. Nah kalau sampai nggak punya izin, berarti ini sorotannya adalah kita bicara kepada pemerintah. Pengawasannya ya? Pengawasan monitoringnya seperti apa? Kok sampai bertahun-tahun jalan? Ternyata nggak punya izin ini. Itu loh mbak. Oke, ini yang kemudian sangat miris begitu ya. Bahkan followersnya di media sosial banyak sekali. Berarti ini sudah berapa lama? Sudah bahkan mungkin lebih dari setahun begitu. Dan siapa lagi yang kemudian menjadi korbannya? Itulah yang kemudian menjadi tanda tanya termasuk juga pengawasan dari dinas pendidikan ya. Karena kalau kita lihat kan memang aturannya sangat ketat sekali kalau mau mendirikan daycare begitu ya. Nah saya ke mbak Dian. Mbak Dian, kalau dari temuan KPAI sendiri, Anda KPAI melakukan monitoringnya sebenarnya di sini seperti apa? Pengawasannya sampai ada daycare ini tidak berizin begitu? Sejak pengaduan hari Selasa di KPAI itu langsung kami mengkaji mbak. Dan yang kami komunikasikan selain distrik itu juga Pores ya, Pores, kemudian UPT DPPA, kemudian Dinsos, dan Dinas Pendidikan. Dan kami sudah curiga nih, sudah curiga. Polanya jangan-jangan seperti yang dulu. Maka kami terus berupaya saat itu ya melalui wartawan ataupun juga personal mohon distrik untuk ngecek. Nah ternyata betul ya, tanpa berizin dan lain sebagainya. Nah terus yang kedua, kenapa ini menjadi penting mbak? Karena kalau berizin, ini otomatis dari Dinas Pendidikan itu pasti akan melakukan pengawasan. Kalau tidak kontrol dan juga supervisi. Sehingga bisa mengetahui bagaimana pola pengasuhan, bagaimana pola pembelajaran, bagaimana kualitas pendidiknya. Itu juga sudah terpantau betul ya oleh Dinas Pendidikan. Saya yakin, ya mungkin memang day care ini tumbuh marak ya mbak ya. Ya betul. Dan memang ini kita tidak bisa memungkiri kebutuhan orang tua hari ini yang bekerja. Tetapi ada saatnya, ini menjadi titik balik untuk kita semua. Dinas Pendidikan dimanapun saja untuk aware dan juga mencatat. Karena yang terpenting itu data mbak. Yang terpenting itu data. Sebab kalau Dinas Pendidikan di daerah manapun sudah memiliki data, ini otomatis ketika terjadi aduan ataupun tidak, maka sudah kewajibannya melakukan pengawasan. Oke. Dan kalaupun memang sudah dikeluarkan izin dari day care itu, seharusnya juga tetap harus dimonitoring dari bisni, entah itu 6 bulan sekali ya soal operasionalnya ya. Betul. Dan ada laporan mbak, memang harusnya ada laporan dari day care tersebut. Betul, setuju sekali. Jadi ada laporan secara berkala mbak Adisti. Kalau kita lihat ini, persyaratan untuk buka day care itu per mendikbud nomor 25 tahun 2018. Itu ada studi kelayakan mbak. Tempat kita harus dilihat dulu, lalu layoutnya sepertinya apa, ada tempat buat mandi kah, ada tempatnya tidur yang layak kah, bagaimana makanannya, bagaimana menu yang akan diberikan setiap hari. Ini belum lagi bicara tentang data daripada guru dan pengasuh. Ini harus semua dilaporkan, dimonitoring oleh, dari dinas pendidikan, dan juga dari, kita bicara kemendikbud ristek ya. Jadi kalau ada pergantian daripada guru, itu harus dilaporkan. Lalu mereka mendapatkan pelatihan kembali nggak? Belum lagi bicara tentang kecelakaan mbak. Ini pertolongan pertama pada kecelakaan first aid. Anak bagaimana kalau kesedak, anak bagaimana kalau berdarah, anak bagaimana kalau panas tinggi, apa yang harus dilakukan terhadap anak ini. Kerjasama dengan klinik yang sekitar dengan day care di mana ada, ini harus gampang diakses. Ambulans, rumah sakit. Jadi benar-benar ini semuanya secara detail sudah harus dibuat di SOP-nya ini dengan tetap mbak. Jadi memang yang sangat disayangkan adalah monitoring ini. Jadi sebaiknya kalau buat saya, orang tua mencari day care harus melihat izinnya dulu nomor satu. Izinnya dulu. Selain itu, selain izin yang harus benar-benar sahih, kita harus melihat dulu izinnya ada atau nggak day care ini. Jangan sampai hanya paut atau TK-nya saja. Selain izin, apa lagi yang harus diperhatikan? Siapa? Ownernya mbak. Oke. Ya kan? Nah kalau bicara influencer, berarti backgroundnya bisa jadi bukan dari misalnya psikolog anak. Anak. Bukan dari pendidik. Dan kita juga harus lihat pengalamannya berapa lama di bidang ini. Karena kita nggak mau menitipkan anak yang merupakan amanah, merupakan anugerah, dari sang pencipta, dari Tuhan, kepada orang yang tidak tepat. Betul. Iya kan? Kita belum lagi bicara kalau dengan kejadian seperti ini secara psikologis. Anak yang mengalami kekerasan seperti ini, dalam jangka pendek, dalam jangka panjang. Bagaimana pendampingan daripada psikolog ini, untuk mendampingi anak anda yang 2 tahun dan 9 bulan ini mbak, masih kecil sekali. Kita akan menganggap bahwa oke, dia baik-baik saja. Karena bersama lagi dengan orang tuanya. Tetapi dalam jangka panjang, anak yang menerima kekerasan secara fisik, ini punya dampak yang terus harus didampingi beberapa tahun ke depan mbak. Dan berarti benar-benar harus ada pendampingan dari psikolog ya? Terapinya akan seperti apa? Dan dampaknya mungkin akan terjadi beberapa tahun mendatang ya? Betul mbak Disti. Jadi harus dilihat assessment dulu. Jadi kita harus screening, harus assessment, seberapa jauh dampak ini. Yang pastinya kalau mendengar berita termasuk dari Kompas TV, bahwa si anak anda ini setiap kali melihat wajah daripada orang yang menyakiti dia, kan teriak-teriak mbak. Atau mungkin orang yang mirip dengan pelaku ini, yang sekarang menjadi tersangka, juga bisa teriak-teriak. Jadi benar-benar butuh support system, dan kalau saya bisa hancurkan, cari psikolog pendamping yang benar-benar bisa mendampingi kedua anak-anak ini. Jadi terapinya memang harus didampingi oleh psikolog dari anak begitu ya, mbak. Selain itu, silahkan mbak Adia. Ya, kalau di dalam pasal 59A Undang-Undang Pelindungan Anak, itu untuk kasus anak korban, baik kekerasan fisik, psikis, seksual, dan lain sebagainya, memang prosesnya harus cepat mbak, termasuk memberikan pendampingan psikososial. Saya setuju mbak Novita, dan memang sebenarnya ini tugas negara hadir. Oke. Siapa yang bertanggung jawab, memang yang paling terdekat adalah UPTDPPA Depok. Nah ini kami sudah komunikasi day to day ya, untuk segera memberikan pendampingan psikososial kepada anak. Karena yang kami terima dari orang tua, memang anak ini masih trauma, begitu. Nah, jadi ini tugas pemerintah dan negara hadir ya. Yang kedua, selain pendampingan psikososial adalah mendapatkan bantuan sosial dan pendampingan dari pekerja sosial, mbak. Pekerja sosial ini nanti akan menyisir bagaimana lingkungan keluarga, sekolah, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, pelindungan hukum. Harapannya tidak ada intimidasi, ataupun juga upaya dari pihak lain untuk memajokkan baik anak ataupun juga keluarga. Nah, ini yang empat hal ini yang sebenarnya wajib harus diberikan kepada anak korban kekerasan dan juga anak mendapatkan pelindungan khusus lainnya, begitu mbak. Mendapat perlindungan khusus dari, dan negara harus hadir di sini untuk memberikan pendampingan dari segi psikologi juga ya. Mbak Nova, ini kalau kita melihat ya, saya sempat melihat bagaimana kemudian si pelaku ini pada saat di konferensi pers gitu, wartawan mengatakan, adakah tidak meminta maaf di depan publik dan hanya terdiam? Tidak adakah rasa bersalah? Terlalu banyak faktor yang melihat ke sana, tapi kalau buat saya harusnya merasa sangat bersalah, paling kekerasan fisik terhadap anak yang lemah, yang tidak bisa membela diri gitu. Paling utama adalah harusnya meminta maaf. Kalau dalam kondisi bahwa hamil dan lain sebagainya buat saya, itu bisa didampingi sebenarnya pada saat ditahan, tapi harus ada sanksi hukum dan efek jeram, mbak. Jadi jangan setiap kali sudah anak menjadi korban, ini masih hidup lho mbak. Kalau sampai sudah misalnya cacat atau menderita, apalagi sampai kehilangan nyawa, baru kita melakukan sesuatu. Jadi harus ada memang ketegasan dari pemerintah dan melakukan sesuatu pengawasan monitoring dari semua DPR yang ada, kalau memang tidak punya izin, ya sebaiknya diminta untuk buat izin, sehingga studi kelayakan, tempat, rasio, anak, pengasuh, dan pemilik, ini memang betul-betul sesuai dengan standar yang sudah dibuat oleh Kemendikbud Ristek. Karena kalau tidak, akan saya yakin banyakkan korban ke depan. Karena kalau kita lihat ini kan keluar CCTV-nya dari gurunya kan, dari pengasuhnya, yang justru sudah tidak tahan gitu. Berarti sudah mengetahui sebenarnya. Dan bayangkan kalau ini semuanya kerjasama ada di dalam, CCTV ini kan tidak akan pernah keluar, Mbak. Tidak akan pernah bisa terlihat oleh orang tua. Ya ini kebetulan gitu loh, Alhamdulillah bisa keluar, Mbak. Kalau enggak, saya yakin, akhirnya dari Mbak Dia sendiri yang mendapatkan laporan lagi, banyak ternyata korban-korban lain yang akhirnya bermunculan. Karena sudah curiga mungkin dari lebam-lebam, atau saya enggak tahu ada gejala, tanda-tanda, yang memang terlihat dari anak-anak ini selama dititipkan di sana. Jadi sebagai pelajaran Mbak Adisti ya, Mbak Dia, buat kita semua. Bahwa memang peran, tugas, tanggung jawab orang tua adalah mendidik, mengasuh, membimbing anak-anak ini, anak-anak kita yang merupakan amanah, belajar parenting, ilmu parenting, karena kita tidak punya ilmu ini pada saat punya anak. Jadi benar-benar kita mengetahui apa yang harus dilakukan. Kalau bagi saya, orang tua tetap menjadi pendidik pertama dan terutama bagi anak-anak kita. Oke, orang tua tetap harus menjadi pendidik pertama terhadap anak-anaknya begitu ya. Saya betul-betul sedih dan juga miris sekali ketika melihat berita ini. Karena kan kalau kita melihat ya, kan ibu bekerja ini memang seharusnya memang menitipkan ke daycare ini dengan penuh kepercayaan. Dan itulah yang kemudian sangat disayangkan, kepercayaan itu ternyata benar-benar dihianati dengan adanya visual seperti itu. Dan terakhir, Mbak Diah, apa yang harus dievaluasi dari segi pemerintah? Dan negara ini memang harus hadir. Oke, baik. Ini kesempatan juga saya ingin menyampaikan, Mbak Adisti, bahwa temuan di KPAI di tahun 2023, anak korban kekerasan fisik, psikis, dan seksual, ini untuk usia 0 sampai 5 tahun itu hampir menyentuh angka seribu lebih ya. Nah, kenapa hal ini bisa terjadi? Karena anak-anak usia paut atau balita atau usia 0 tahun mungkin mereka belum paham bahwa apa yang dialami itu adalah kekerasan. Yang kedua, mereka juga tidak tahu cara menyampaikannya seperti apa, selain juga secara fisik masih lemah. Dan kami sangat peringatin karena jumlah anak usia balita yang menjadi korban kekerasan fisik, psikis, dan seksual, itu jauh lebih tinggi daripada anak usia SD, SMP, ataupun SMA. Ini menjadi sebuah alarm untuk kita semua, baik yang ada di rumah, keluarga, kemudian juga yang memiliki lembaga daycare, begitu bahwa memberikan dan memastikan pelayanan yang baik, kualitas yang baik, serta perkembangan, tumbuh kembang anak dengan optimal, itu penting sekali. Dan yang kedua, saya juga berharap ini jangan menjadi justifikasi bahwa semua daycare sama ya. Oke. Karena sudah ada... Ada yang WA ke saya juga, beberapa pengelola daycare itu juga mereka sudah merasa ada perubahan, Mbak Adisti. Jadi, kemudian pihak orang tua yang terus mau menarik anaknya untuk di asus sendiri atau bagaimana. Mungkin itu satu sisi yang baik, tapi untuk perkembangan selanjutnya, kita juga tidak bisa menjustifikasi bahwa semua daycare sama. Masih banyak daycare yang bagus, dan daycare ini juga penting ya, keberadaannya sangat membantu orang tua juga. Sehingga, kalaupun kita menitipkan anak di daycare, pastikan bahwa ada daycare tersebut komunikatif, informatif, kolaboratif, adaptif, dan tentu saja juga inovatif. Saya sampai menciptakan jargon sendiri nih, Mbak. Karena biar daycare yang lain juga belajar dari kasus ini agar lebih komunikatif pada orang tua. Kalaupun anak jatuh, daycare yang baik itu memberitahukan ke orang tuanya. Langsung saja ini anaknya terjatuh, tapi kami sudah memberikan emergensi pertolongan pertama misalnya, atau tidak. Kalaupun, Bunda ini kok anaknya merah-merah, kenapa, atau digigit nyamuk, atau apa. Itu daycare yang bagus. Dan juga daycare yang bagus juga, itu kalau orang tua bertanya, ya dia akan memberikan informasi dengan sejelas-jelasnya. Nah, daycare ini, ini sebenarnya yang menarik nih, Mbak Adisti dan Mbak Novita. Sisi ini bisa diberikan ke orang tua. Dan itu bisa diakses biasanya ya, kan? Kita bisa mengakses sebagai orang tua. Anak kita lagi ngapain, jam berapa, benar lagi makan atau tidak, lagi belajar atau tidak. Betul, itu sebenarnya bagus. Itu termasuk, bagus sih, gitu. Sehingga orang tua mau bekerja seperti apa sudah bisa melihat. Jadi, jadi merasa aman ya, Mbak Diyaya. Tidak sebab kadang-kadang, orang tua kadang-kadang tidak punya pilihan, Mbak Diyaya. Mbak Adisti tidak punya pilihan, tidak punya support system. Dua-duanya harus bekerja. Dan kasihan buat orang tua, yang betul-betul mempercayakan dengan seluruh hatinya, kepada, sebenarnya namanya harus diganti sih, jangan penitipan anak. Karena titip, kesannya kayak barang gitu loh. Iya, betul. Jadi seharusnya apa, Mbak Nov? Seharusnya child care. Child care itu kan berarti tempat di mana anak dibimbing, diasuh, dididik. Iya kan? Iya, betul. Ini kata yang lebih tepat. Karena kalau penitipan anak, berarti aman doang secara fisik. Ini bahkan tidak aman secara fisik. Apalagi secara mental ya. Apalagi aman secara psikologis. Nah, anak ini kan harus tumbuh secara holistik. Di mana daya serapnya, dan semua panca indradia yang disebut dengan absorbent mind, ada di usia ini. Jadi kalau tidak tumbuh kembang secara holistik, di dalam day care ini, day care, child care, bukan penitipan anak. Jadi kalau kita bandingkan dengan kata yang dipilih di luar negeri, mereka tidak memilih kata dititipkan. Jadi memang day care itu kan memang sekarang mulai menjamur begitu ya. Apalagi di wilayah Jakarta, kemudian kota-kota penyangga lainnya. Karena memang tidak ada pilihan lagi. Bagaimana seorang ibu tetap harus bekerja, tapi juga dipastikan juga anaknya tetap harus aman, dan juga bahkan menerima pengasuhan dari pengasuh di day care. Terakhir, saya ke Mbak Nov. Mbak Nov, selain anak korban, tapi juga kan yang kemudian cukup tersakitnya adalah pasti seorang ibunya. Pasti ibunya merasa feeling guilty, dan apakah ini juga perlu pendampingan dan juga pemulihan? Tidak hanya anak, tapi juga skup keluarga ini yang menjadi korban. Sangat-sangat, Mbak. Bukan hanya ibunya, ayahnya juga. Bisa dengan kakitnya, neneknya. Gitu ya, semua pihak yang terlibat di dalam tumbuh kembang anak, si anak-anak dua lagi gitu ya, pasti akan dapat dampaknya, efeknya. Perlu pendampingan untuk bisa mengetahui bahwa, oke, ini hanya terjadi dengan satu oknum. Bahwa ke depannya jangan sampai menjadi overprotective. Iya kan? Apalagi sampai keparanoid gitu ya. Bahwa anak nggak boleh berteman dengan orang, nggak boleh lagi ketemu dengan siapa-siapa, tidak dikungkung. Jadi kalau buat saya belajar dari sini, untuk lebih berhati-hati, tetapi tidak berarti menutup kemungkinan anak untuk bersosialisasi dengan orang lain dan orang-orang terdekat. Ini jadi pelajaran kita semua, kalau memang daycare itu memang ketika kita ingin memberikan anak kita untuk sehari begitu ya, karena memang ibu bekerja dan ayah juga bekerja begitu, kita sebagai orang tua juga harus cermat betul apakah daycare ini berizin, termasuk juga fasilitas-fasilitasnya juga memenuhi sarana dan prasarananya. Jangan sampai kemudian kasus ini terulang kembali. Dan ini cukup yang terakhir. Terima kasih Mbak Nof dan juga Mbak Dia telah bergabung bersama kami. Sehat selalu. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam. Salam, selamat pagi. Terima kasih. Terima kasih.